Samsung adalah raksasa dunia dalam bidang smartphone dan barang elektrik lainnya. Di Indonesia, nama besar Samsung tidak lepas dari tangan dingin Lee Kang Hyun. Jabatannya Vice President. Ternyata perjalanan karir Lee dan kecintaannya terhadap Indonesia berawal dari ajang pena. Saat itu pria ini mempunyai sahabat yang berasal dari Indonesia. Pada 1989, akhirnya ia memutuskan untuk mengunjungi temannya yang ada di Aceh. Sambutan hangat dan keramahan keluarga sahabat menanya membuat Lee betah berlama-lama tinggal di Indonesia. Dan saban tahun, ia pun bertandang ke rumah sahabatnya tersebut. Bahkan ketika sudah kembali ke Korea, ia selalu beringat kebaikan dan keramahan orang Indonesia. Itu membuat Lee berniat untuk kembali lagi. Ketika pulang ke Korea, mereka sering muncul di dalam mimpi saya. Benar-benar ingat terus cerita Lee. Untuk memudahkan berkomunikasi, Lee kemudian mempelajari bahasa Indonesia. Ia bahkan mengambil pendidikan khusus selama sebulan di Universitas Indonesia. Lee mengaku punya keinginan kuat untuk bekerja di Indonesia. Karena itu, ketika diterima di Samsung pada 1991, ia menyampaikan hasratnya tersebut. Berbekal pengetahuannya tentang Indonesia, cita-citanya dapat cepat terwujud. Samsung mengirimnya untuk bertugas di Indonesia pada tahun 1993. Ia sangat bersyukur karena keputusan tersebut amat jarang terjadi. Biasanya, Samsung akan mengirim karyawannya bertugas di luar negeri bila telah bekerja minimal 10 tahun. Namun, keistimewaan tersebut bukan tidak ada konsekuensi. Yang mendapat tugas lebih berat ketimbang karyawan lain yang dikirim ke Indonesia. Meski usianya masih muda, ia dituntut lebih banyak tahu mengenai bisnis Samsung. Di saat yang bersamaan, Lee diharuskan mengetahui segala aturan dan kebijakan bisnis yang dikuat oleh pemerintah Indonesia. Tak jarang, karena hal itu, ia harus merelakan waktu jam tidurnya untuk dipakai belajar lagi. Tidur hanya 3 jam, sudah menjadi kebiasaan Lee saat itu. Meski lancar berbahasa Indonesia dan mengetahui banyak kebudayaan Nusantara. Namun, Lee merasa ada dinding yang membatasi dirinya dan masyarakat di sekitarnya. Ia pun mencari tahu, ternyata bermuara pada pemahamannya terhadap Islam. Agama di sini sudah menjadi bagian kehidupan, berbeda sekali dengan di Korea. Di Korea, mayoritas memilih tidak beragama, dan hal itu tidak jadi masalah, ujarnya. Ia pertama kali mengenal Islam dari salah satu temannya di Indonesia. Ada yang menarik perhatian Lee di rumah temannya itu. Ayah si teman itu tiap hari mengajarkan agama Islam kepada anak-anak. Ada sekitar 20 anak yang dia sekolahkan dan biayai, ujarnya. Sementara ibunya mendirikan sebuah panti asuhan. Dari sinilah, Lee berpikir untuk mempelajari Islam lebih dalam, karena melihat perilaku yang ditunjukkan keluarga tersebut. Jadi saya benar-benar melihat sendiri bagaimana umat Islam, umat muslim berperilaku, kemudian saya diajari sholat, kisahnya. Akhirnya, ia pun memutuskan untuk menjadi mu'alaf dengan mengucapkan dua kalimat syahadat di Masjid Akung Sunda Kelapa pada tahun 1994. Pada awal menjadi muslim, dia rasa Lee cukup berat, terutama saat Ramadan dan terkait tradisi minum orang Korea. Namun seiring waktu, hal tersebut tak lagi sulit lagi, karena teman di Korea Selatan sangat menghormati keputusan Lee. Di kalangan wartawan dan karyawan, Lee kerapis sapa Pak Haji. Tapi sebenarnya, ia belum benar-benar pernah berangkat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Nama saya K.H. Lee. Kemungkinan orang-orang memanggil Kiai Haji Lee, jadi sekalian didoakan. Katanya berkelakar. Lee mengaku saat ini belum memungkinkan untuk berangkat haji, karena jadwal pekerjaan yang sangat padat. Tapi saya sudah berjanji kepada istri akan berangkat haji, ujarnya. Entah kapan Lee akan menaiki haji, yang jelas ia telah dua kali menjalankan ibadah umroh, dan mengaku mendapatkan pengalaman spiritual yang tidak bisa dilupakan. Susah dijelaskan dengan kata-kata, kata Lee yang kini berusia 54 tahun. Sejak tinggal secara permanen di Indonesia, banyak hal yang ia telah dapatkan. Tak hanya keluarga angkat, teman dan rekan bisnis, Lee pun menemukan tambatan hatinya di sini. Ia sebenarnya tak menyangka bakal mendapatkan jodohnya di Indonesia. Pasalnya, seperti tipikal pemuda Korea, ia lebih fokus bekerja ketimbang mencari istri. Hingga akhirnya, keluarga angkatnya yang memperkenalkan dirinya dengan Yuliani Sandra, seorang pramugari. Di awal pertemuan, Lee mengaku terkesan dengan sosok Yuliani. Namun yang membuat Lee jatuh cinta, ketika Yuliani mengurusnya saat ia dirawat di rumah sakit akibat sakit tipes. Dari sana, ia memantapkan hati untuk memersunting Yuliani. Namun, niatannya terhalang saat orang tua Yuliani tak memberi lampu hijau, begitu tahu calon mantunya adalah orang Korea. Maklum, saat itu orang tua Yuliani masih menganggap orang Korea dengan stigma negatif. Lee tak menyerah. Ia pelan-pelan menunjukkan dan membuktikan hal tersebut cuma isapan jembol. Hati mertuanya pun luluh dan restu didapat. Lee dan Yuliani melangsungkan akad nikah pada 1996. Kini mereka sudah dikaruniai tiga orang anak. Semoga menjadi keluarga sakit. Amin. Dikutip dari website Kompas. Detik dan...